Yang pemirsa, stok capai di Kabupaten Merangin saat ini melimpah. Bahkan untuk harga capai di tingkat petani saat ini tengah anclok hingga Rp12.000 per kilogram. Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten penghasil capai di Provinsi Jampi, terutama di Kecamatan Jangkan. Biasanya para petani saat pulang puasa akan mendapatkan keuntungan dengan naiknya harga capai, namun tidak di pulang puasa tahun ini. Harga capai di tingkat petani justru anclok mencapai Rp12.000 per kilogram. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holti Kultura Merangin, kebutuhan capai merangin sepenyak 165 ton per bulan, sedangkan produksi capai saat ini sudah mencapai 279 ton per bulan, artinya merangin saat ini surplus lebih dari 100 ton capai per bulan. Hal inilah menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti Kultura Merangin, Selamat Sudarsono, yang mengakibatkan ancloknya harga capai di petani yang ada di Kabupaten Merangin. Bahkan diprediksi untuk harga capai pada puasa hingga leparan tetap normal, yang saat ini harganya di pengecer berkisar Rp25.000 per kilogram. Di tingkat pengecer, tadi malam itu sekitar Rp25.000 per kilogram. Yang biasanya kita perkembangkan naik, tapi usaha kita dapat mengendalikan sampai Rp25.000. Demikian tentunya ini menjadi kekuatan kita di tingkat petani, karena di tingkat petani terus ada tren menurun beberapa hari ini. Dan hari ini dapat informasi dari petugas kami di lapangan, harga capai antara Rp13.000 sampai Rp15.000. dari harga Rp18.000 kemarin, artinya turun Rp3.000.